Pelompok teror Hamas menyerukan serangan terhadap pasukan Israel pada Rabu 18 Oktober 2023. Hamas pun mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk mengusir duta besar Israel. Karena kemarahan Arab terhadap negara Yahudi tersebut terus berlanjut beberapa jam, setelah pasukan pertahanan Israel memberikan bukti luas bahwa mereka bukan dalam ledakan yang terjadi di tempat parkir rumah sakit Gaza malam sebelumnya. Banyak negara Arab termasuk sekutu Israel menuduh IDF menyerang rumah sakit baptis al-ahli di jalur Gaza dari udara. Ledakan diduga menyebabkan ratusan warga tewas dan mengutuk Israel dengan pernyataan yang keras. Pernyataan ini tak dicabut bahkan setelah IDF menerbitkan buktinya bahwa roket Palestina yang salah sasaran adalah pelakunya. Sementara setelah rekaman di siang hari dari lokasi kejadian menunjukkan bahwa yang tak biasa terjadi pada serangan udara Israel. Tak ada bangunan di sekitar tempat parkir yang hangus yang mengalami kerusakan struktural. Dan tak ada lubang di tanah. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, kelompok teror Palestina yang memulai perang dengan pembantaian, setidaknya 1.400 warga Israel pada tanggal 7 Oktober. Awalnya mengklaim bahwa lebih dari 500 orang tewas dalam ledakan tersebut maksud kami. Kemudian mengubah jumlah tersebut menjadi antara 200 dan 300 orang. Tak ada angka terverifikasi yang tersedia. Nabulus tepi barat pada 18 Oktober 2023, kelompok teror Hamas pada hari Rabu menyerukan serangan terhadap pasukan Israel dan mendesat negara-negara Arab dan Muslim untuk mengusir duta besar Israel. Karena kemarahan Arab terhadap negara Yahudi tersebut terus berlanjut. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, kelompok teror Palestina yang memulai perang dengan pembantaian, setidaknya 1.400 warga Israel pada tanggal 7 Oktober yang mengklaim 500 orang tewas dalam ledakan tersebut. Saat mengunjungi Israel, Presiden Amerika Serikat Jobai dan mendukung penyataan Israel saat tampil bersama Perdana Menteri Benjamin Detanyahu. Selama konferensi PES di Beirut pada hari Rabu, seorang berjabat Hamas menyerukan serangan terhadap pasukan Israel di tepi barat dan wilayah lain sebagai tanggapan atas insiden tersebut.